selamat menikmati selamat menikmati kaum muslimin jadi pada bab ini Imam Bukhari akan menjelaskan kepada kita bahwa salah satu anggota wudhu yang wajib dibasu adalah tumit ketika membasuh kaki itu tumit wajib kebasuh wajib kebanjur wajib kestirangan jadi istilahnya kalau untuk amain itu ketika membasuh kaki itu sampai di atas mata kaki jalunya mana jalunya ini ada hadis Sohai Bukhari nomor 165 hadasana Adam bin Abi Iyas kala hadasana su'abah kala hadasana Muhammad bin Iziad kala samitu abahure rata wakana ya murru bina wanna su'yata wabda'una minal mit haro kala asbighul wudhu afa inna abal qasim sallallahu alaihi wa sallam kala wailulil aqab minan nari nah jalilnya mana jalilnya ini wailulil aqab minan nari celakalah tumit tumit yang tidak terbasuh dari api neraka jadi kalau kita ketika wudhu tumitnya tidak dibasu pada hadis ini diancam dengan api neraka pada hadis yang lain dikatakan wailulil aqab wabutu nil aqab minan nari celakalah tumit tumit dan telapak kaki yang tidak dibasu dari api neraka jadi itu sesuatu yang sudah sangat maklum kita sudah sangat tahu kalau mutu itu tumit harus dibasu kemudian telapak kaki harus dibasu bahkan kita harus sampai di atas mata kaki harus dibasu makin banyak di atas mata kaki itu sunahnya makin bagus mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa lega subscribe channel ini Rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim watum'alaina innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashbhadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih wal'afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati